TOLOLIU HARMANUS WILEM DETULONG Tololiu Harmanus Willem Dutulong atau Safrius Dutulong, seorang sahabat gubernur Maluku, ia yang memimpin pasukan tulungan dari keresidenan Manado membawahi 1.241 orang pasukan yang menolong Belanda membasmi perang-jawa perang di Ponegoro. Siapakah Tololiu Harmanus Willem? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan supportnya dengan cara like dan subscribe, infonya. Terima kasih telah menonton! Pahlawan pribumi untuk Belanda ialah TOLOLIU HARMANUS WILEM DUTULONG atau Safrius Dutulong, pemimpin dari suku Ton Seah dari Kama. Pria kelahiran Manado, 12 Januari tahun 1795. Pada awalnya, orang-orang Minahasa ini adalah orang-orang yang anti terhadap Belanda, karena pada suatu ketika Belanda pernah meminta kepada warga Minahasa untuk menyediakan personel militer dari suku mereka tetapi ditolak. Akhirnya meletuslah perang Ton Dano antara warga Minahasa dengan pasukan Belanda yang berujung terhadap kekalahan warga Minahasa. Dari sinilah warga Minahasa terikat kontrak dengan Belanda untuk menyiapkan personal militer dari suku mereka yang akan diturunkan dalam berbagai operasi militer Belanda di pelosok Nusantara. Salah satu tugas warga Minahasa adalah membantu pasukan Belanda dalam Perang Jawa untuk menghadapi pangeran Diponegoro yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta yang dibukung oleh Belanda kala itu. Saat itu, pasukan Minahasa dikenal dengan Pasukan Tulungan atau Pasukan Pertolongan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Hultru. Untuk menghadapi Perang Jawa ini, pasukan Tulungan Minahasa melibatkan 1.421 personal yang dipimpin oleh Tololiuh Herman Willem Dotulong. Dalam tugasnya, beliau didampingi oleh tiga kapten. Salah satunya adalah Kapten Benjamin Sigar yang merupakan leluhur dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Pasukan Minahasa ini berangkat ke Jawa pada tanggal 29 Maret 1829, yaitu masa akhir dari Perang Jawa. Tetapi pasukan ini memiliki kontribusi yang besar terhadap berakhirnya Perang Jawa. Pada tahun 1830, Pasukan Tulungan Minahasa ini dikenal oleh pasukan Belanda karena kemampuannya yang luar biasa dalam situasi sulit dan jenting, serta memiliki keunggulan. Dibandingkan, tentara reguler kolonial. Mereka biasa ditugaskan sebagai pasukan gerak cepat dan intel. Sepak terjan, pasukan yang dipimpin oleh Dololiuh. Datulong ini mulai terlihat dalam pertempuran di Siluk, yaitu suatu daerah di barat Yogyakarta. Pada tanggal 17 September 1829, di mana dalam pertempuran tersebut, Pangeran Diponegoro dibuatnya kalah-kelah. Setelah itu, pasukan ini juga berhasil menangkap dan meneksekusi kepala komandan senior pasukan, Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Nyabehi, beserta dua anaknya di daerah Kulenproko. Dua bulan kemudian, pasukan Tulungan sempat menyergap Pangeran Diponegoro di Pegunungan Gowon, dan berhasil merebut tombak pusaka belial. Untungnya Pangeran Diponegoro saat itu berhasil lolos dari Cepungan. Pasukan ini, sejak saat itu, Belanda membentuk lima unit pasukan gerak cepat yang terdiri dari pasukan turunan ini untuk terus memburu Pangeran Diponegoro dari Pegunungan Gowon sampai Banyumas, hingga akhirnya lokasi Pangeran Diponegoro diketahui dan berhasil di desa untuk melakukan negosiasi di daerah Magellan oleh Jenderal Hendrik Markus Dikot, pimpinan pasukan Belanda kala itu, sialnya Belanda, menggunakan siasat licik kala itu dengan menangkap Pangeran Diponegoro saat melakukan negosiasi pada tanggal 28 Merit 1830 dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro ini. Maka berakhir pula Perang Jawa yang telah berlangsung selama lima tahun. Dengan begitu, maka berakhir pula tugas dari pasukan tulungan Minahasa. Mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing dan Tololiudatulong, komandan pasukan saat itu, diangkat menjadi mayor atau kepala distrik di daerah Sonder dan pensiun pada tahun 1861. Beliau akhirnya tutup usia pada tanggal 18 November 1888. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.